Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dwi Ajeng Rahayu, NPM 1914-23-1030 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Alasan saya memilih judul video ini karena saya ingin mengenalkan Microsoft Word dan bagaimana cara menggunakannya. Baiklah, saya akan mengenalkan cara menggunakan Microsoft Word. Pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Baiklah, berikut adalah tampilan pada Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Keseluruhan dari tampilan pada Microsoft Word ini dinamakan lembar kerja. Nah, bagian-bagian dari lembar kerja ada yang ini adalah title bar. Title bar itu menampilkan nama naskah dan nama program. Lalu, di sini ada menu file. Menu file fungsinya sebagai tombol yang berisi perintah-perintah standar untuk mengoperasikan file dokumen seperti membuka dokumen, menutup dokumen, mencetak, menyimpan, dan lain-lain. Kemudian, ada Quick Access Toolbar yang bagian sini. Ini, fungsinya adalah Quick Access Toolbar merupakan toolbar yang memiliki keistimewaan khusus yang terletak di bagian sudut kanan atas lembar kerja. Isi dalam tombol-tombol perintah dalam toolbar ini dapat dimodifikasi sehingga kita dapat menambahkan beberapa tombol perintah yang sering digunakan dalam toolbar. Kemudian, ada yang namanya tombol dialog. Seperti ini. Ini adalah tombol dialog. Fungsi dari tombol dialog merupakan tombol dengan simbol anak panah yang berada di bagian kanan nama. Tombol ini berfungsi membuka kotak dialog yang berisi perintah-perintah yang lebih komplek yang sesuai dengan nama toolbar-nya. Seperti ini. Kemudian, ada tombol restore. Tombol restore digunakan untuk mengubah tampilan layar kerja. Kemudian, ada ruler. Ruler adalah penggaris yang berfungsi untuk menampilkan garis batas pencetakan, dokumen, margin untuk mengatur ukuran lembar kerja, serta dapat digunakan untuk mengatur identitasi paragraf. Kemudian, ada tab. Tab berikut adalah tab di sini. Tab merupakan bagian yang berbentuk tabulasi dan berisi sederetan tombol-tombol perintah untuk menjalankan suatu proses tertentu dengan cara mengklik tombol perintah tersebut. Berikut ada tab home, tab insert, ada tab page layout untuk margin, ada reference, mailing, review, queue. Nah, selanjutnya ada group. Group adalah bagian yang terletak di bawah tab, ini adalah group, ini group, dan berisi sederetan tombol-tombol perintah untuk menjalankan suatu proses tertentu dengan cara mengklik tombol tersebut. Ini adalah group clipboard, ada macam-macamnya, font, paragraf, styles. Kemudian, ada yang namanya scroll bar, ini adalah scroll bar, yang berfungsi untuk menggulung layer secara vertikal atau horizontal. Ini untuk men-scroll dari atas ke bawah. Kemudian ada screen view toolbar, ini adalah screen view toolbar, yang merupakan bagian yang berisi sederetan tombol perintah untuk mengatur tampilan dokumen dalam nampilan kerja. Ini bisa di-fungscreen. Kemudian ada status bar. Ini status bar. Status bar berisi keterangan mengenai halaman, jumlah halaman yang dikerjakan, jumlah kata dan bahasa yang digunakan dalam nombor kerja. Ini halaman satu dari satu, katanya ada berapa, dia akan terhitung sendiri, dua kata, tiga kata. Dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada zoom level. Berikut adalah zoom, yang merupakan bagian berisi sederetan tombol perintah untuk mengatur tampilan dokumen dalam nampilan kerja. Jadi zoom ini fungsinya untuk membesarkan atau mengecilkan dokumen dalam nampilan kerja. Nah, sekarang kita akan di situ ada tab blank, yaitu untuk mengatur telpon, margin, perataan. Ada tab insert untuk mengisipkan data, baik foto maupun video. Dan ada tab page layout untuk mengatur format kertas dan margin, kolom. Kemudian ada tab reference untuk kita bisa mengisitasi atau daftar pusaka. Kemudian ada tab mailing, itu untuk email dan surat. Kemudian ada tab review, untuk kita bisa review tulisan, spelling, bahasa. Kemudian ada tab view yang digunakan untuk mengatur tampilan Microsoft Word, seperti nampilkan navigasi, dan lain-lain.